Intro Ratusan masa gabungan dari seluruh pedagang kaki liman atau PKL yang ada di kota Garut Selin Sian mendatangi kantor bupati dan menuntik turun dari jabatannya Adapun tugang para PKL selain meminta turun, Bupati Rudi Gunawan dianggap sudah bertindak arogan terhadap PKL di kota Garut Selain itu, tindakan Satpau PP terhadap PKL sudah arogan dan dianggap menunggu batas Meski menunggu lama di ruang rapat sekretaris daerah, Bupati Rudi Gunawan tak kunjung hadir dengan alasan tidak ditempat dan ada tamu dari BPKRI Kekecewaan masa terlihat saat audensi hanya diterima oleh Sekda Iman Ali Rahman Berikut pemabaran perwakilan dari PKL Satu harga mati penataan atau repitalisasi di tempat Lalu terkait adanya kerusuhan yang pernah ada korban itu dari PKL oleh Satpau PP, tanggapannya sendiri seperti apa? Itu kan, jadi pihak pemerintah khususnya Satpau PP itu bersikap, provokasi, arogan, dan egois Jadi korban yang terjadi itu adalah pihak PKL PKL sudah dirugikan, sudah disengsarakan, sudah dimatikan itu Itu kebiadaban dari pejabat-pejabat Kabupaten Garut Nah ini pas audensi, Bupati sendiri hadir gak Pak? Gak ada Terus langkah yang akan ditemukan oleh PKL sendiri? Sampai jam berapapun hari ini akan ditunggu oleh PKL itu Mungkin ada di tahu Bupati sedang kemana gitu? Ada, tadi kata Pak Seka lagi ada tamu BPK Tapi kami dari PKL mau ditunggu sampai jam berapa juga Saya perwakilan dari PKL, harga mati masyarakat, menolak relokasi, ingin direvitalisasi, ditata di tempat Bagaimanapun caranya, pokoknya berjualan di tempat, tidak mau direlokasi, gak mau pindah ke gadung, satu ke gedung, dua Alasannya kenapa itu Pak? Karena tidak laku lah, berbicara gedung, satu gedung, dua Tidak pantas Pokoknya tidak layak, tidak pantas buat PKL PKL tidak mau yang namanya masyarakat PKL, pindah ke gedung, menolak relokasi Terima kasih